Alhamdulillah hari ini kita berada di galeri pusat oleh-oleh Toki Akang. Sumber daya alamnya luar biasa, hampir semua ada. Pertaniannya ada, perkebunannya ada, perikanannya ada, pariwisatannya ada. Sumber-sumber alam lainnya seperti mata air ada, kars ada, bahan baku semen. Kemudian mas hitamnya juga ada dan lain-lain. Hingga bagaimana masyarakat di dalamnya terlibat di dalam kegiatan untuk memanfaatkan sumber daya alam itu diolah menjadi sumber pendapatan warga. Nah, kalau kita berbicara kemasyarakatan sudah barang tentu itu kita berbicara ekonomi kerakyatan, ekonomi rumah tangga. Dan Alhamdulillah sudah hadir dan banyak lingkatan yang tumbuh di keleorang ini dengan berbagai produk-produknya. Dan Alhamdulillah perusahaan yang ada di sana, yang di keleorang itu CSR-nya diantaranya juga membantu, untuk mendampingi warga masyarakat untuk memproduksi, meningkatkan kualitas, meningkatkan kuantitas, mendampingi bagaimana prosedur pengolahan dan sebagainya. Bahkan tidak hanya mendampingi, juga memberikan sumbangan alat-alat produksi. Seperti tadi yang kita lihat, ada alat produksi untuk open, ada alat produksi untuk yang lain-lain. Nah itu, itu baru separuh, nanti beliau keluarkan lagi nanti ini ya, dari KPP. Ini baru separuh, nanti akan banyak lagi. Kita harapkan, masyarakat juga tidak boleh terpaku kepada pemberian. Dalam artian, pada saat, apa namanya, bahan alat itu dimiliki, manfaatkan dan fungsiunalkan, fungsikan, sebagaimana peruncukannya. Jangan hanya sebagai pajangan di rumah, kemudian, ya kalau hanya pajangan, sampai kapanpun, tidak ada produksi. Dan yang tidak terpenting, karena hari ini sudah punya galeri, kita harapkan galeri ini juga menjadi salah satu pusat kunjungan. Pertama, dari warga sekitar, yang kedua, juga ya mungkin tamu-tamu perusahaan, ya pada saat nanti mereka ada tamu dari luar, ya ini salah satu kerjasamanya, yang mengambil oleh-oleh di sini. Jangan mengambil sendiri kemana, oleh-oleh di sini, di hidup. Nah, tadi saya sengaja berbicara terkait dengan bagaimana kita menyiapkan industri berikutnya untuk memenuhi kebutuhan pasar dunia. Karena sekarang pangan ini lagi seksi di pangan dunia, dibutuhkan orang. Nah, sehingga Indonesia sampai saat ini kita masih mampu, bahkan kita sementara hanya agak surplus sedikit, sehingga kita bisa memenuhi kebutuhan negara-negara lain. Jangan sampai peluang ini hanya terhenti di situ. Ya, mudah-mudahan dengan kegiatan kecil di usaha maklanggaan, usaha kerajatan, ya bersatu, 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 sehingga produknya banyak dan siap untuk go fabrik, ya, pasar global. Jangankan pasar global, mungkin pasar regional dulu, kita coba masuknya mudah-mudahan. Nah, di sini nanti baru pasar global. Sekarang ini. Oke. Oke.